Sejumlah anggota Satpol PP Garut diberikan sang siswa video dukungan kepada Gibran Raka Buming Raka Viral di media sosial. Namun menurut Kepala Staff Presiden Muldoko, tindakan para anggota Satpol PP itu bukanlah bentuk pelanggaran. Pendapat itu disampaikan Muldoko saat dikonfirmasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024. Pernyataannya itu dilandasi lantaran status kepegawaian para anggota Satpol PP Garut tersebut yang belum jelas. Sehingga Muldoko menilai dukungan semacam itu adalah hal biasa. Dia pun mencontohkan ketika menemui para anggota Satpol PP di Semarang. Menurutnya, kondisi Satpol PP pun memprihatinkan. Hal tersebut karena anggota Satpol PP tidak diarahkan apakah melalui jalur ASN atau P3K. Sehingga Muldoko menilai video dukungan dari Satpol PP Garut itu adalah wujud penyampaian aspirasi. Diketahui dari video yang viral terlihat sejumlah anggota Satpol PP Garut menyampaikan narasi Indonesia membutuhkan pemimpin di masa depan. Lantas mereka mengeluarkan gambar wajah Gibran. Pasca viralnya video tersebut, pihak Satpol PP Garut pun langsung memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.